hai 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 itu gali ngapain ngapain ngelih 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 ngeluh we ngelih 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 kebos ya Tabrak ya tabrak woi bisey woi woi tunggu ale hehehe ini burah kena do woi 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 w и woi 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 pergi woi 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 jadi ya nggak bisa orang bisa ngepol top speednya sampai berapa itu nggak bisa karena memang jalannya itu tracknya pendek harus di jalan yang bener-bener lurus oke kang bro oke jumpa lagi bersama saya di channel semoga kalian semua baik-baik saja dan selamat malam selamat malam oke mari bersama-sama kita digas 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 sampai digas tak ambil kiri saja udah subscribe belum aduh oke jadi saya bercerita sedikit ceritanya ceritanya ini wayang Jowo yes jadi hari ini saya pengen riding riding kok semua bahasanya riding sih dolan itu nggak gunda kalau itu loh dolan itu nggak gunda santai muter-muter wana sobo sayang kamera saya yang satunya itu mati jadi nggak bisa memberikan view posisi saya berkendara kang bro karena hari ini saya mengenakan sesuatu yang sangat berbeda yang orang lain melihatnya itu pasti aneh jadi saya itu masih bingung sama jalur ini kang bro kayaknya ini jalur roper boden ya maksudnya jalur searah tapi juga masih ada kendaraan yang dari sana makanya saya jadi bingung tuh contohnya tuh motor satu itu nah itu kan dari sana dia nah sebenarnya sini tuh jalurnya tuh jalur dua arah atau jalur satu arah jadi bingung gitu loh ini ini adalah sebuah taman kalau kalian mau jajan-jajan disini banyak apa jajannya kang bro foto-foto juga boleh disini selfie 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 dawek terus kapan berdua aneh nasib jauh belum gimana kang mas wow saya aku tandis saya ini dulu rame juga alun-alun itu udah kayak apa ya wah itu tunggu ale ibu-ibu raggedah dok alah ibu-ibu raggedah alah ngesen kanan orang belok jadi ceritanya saya tuh hari ini lagi betek banget sumpet buat kang bro karena apa ya saya tuh ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh anehnya itu maksudnya tuh gini pernah gak kalian ngerasa ngerasa kalian tuh udah bener itu menurut kalian yang kalian lakukan itu udah bener tapi orang-orang di sekitar kalian itu menganggapnya itu adalah sebuah kesalahan dan itu salahmu ngerti udah sih ayo perige sih walah jebule ngesen kanan orang keton tak terusin ya maksudnya gini bingung nih ngomongnya mau dari sebelah mana saya bingung bener saya bingung mau ngomongnya kayak apa karena ada satu mungkin hukum fisika ya orang-orang itu lebih memilih banyak temen walaupun salah daripada benar tapi sendiri gitu loh benar tapi sendiri sama salah tapi banyak temen itu mending 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 yang salah tapi banyak barengan itu ya saya heran yang sedang tak rasain sekarang tuh kayak gitulah intinya wess ngomongnya masalahnya apa bang gak perlu diceritakan lah nah terus ini apakah lo bukan ceritanya ini sih hanya sedikit bocoran dong ah cow orang sedikit bocoran kan pro orang bocor nakabai bocor nakabai jadinya udah bocor tapi nyambung geledek mentuka buleh orang-orang ini diwadai semua sem ikan ngerti sikak orang ini kira mending kira sikak kira dan ini kira bodol mas sikak maneng tak kodol itu gue ngepetingah ingin nyalip 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 bosnya tabrak tabrak bisa motor yang tabrak nama motor sikak mending tak tabrak di orang minggir tidak atau kalau moss mending ber selamat menikah kadang saya itu kalau lagi emosi di jalan bawaannya itu nganu pengen joto siwong bawaannya itu jangan ditiru ya kalau kalian lagi emosi lagi suntuk lagi sebel lagi enak lagi pengen muntah lagi boker itu jangan turun ke jalan lah dirumah aja tenangkan diri karena kayak gini hehehe nah ngepiturlah gendah bawaannya itu mau marahin orang terus itu loh semua orang itu salah kabu ini paling bener-bener nyon hai 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 selamat menikmati ayolah tanjakan libas waduh jangan arogan disini kadang jadi biasa ya anak kecil itu suka membingungkan membagongkan bingungi lah pokoknya ini cacili kan nyabar melayu ya yang jadi salah paham kayak gitu lah kita yang lebih dewasa yang harus lebih mengerti cara berkendara agar selalu berhati-hati di jalan kang bro kadang tuh suka aneh ya orang naik motor itu ketika berpapasan kok mendelik gitu loh yang dilihat tuh jalan gitu loh jangan lawan lawan apa namanya lawan arahnya pengendara lawan arahnya itu gak perlu dilihatin lah karena dia juga ngeliatinnya itu bukan di motornya bukan di posisi motornya itu mau kemana tapi rupanya si pengendara menciring apa sih ini bahasa deh tanaman tajam menciringnya kesannya kayak perige temennya wuuh jalannya tuh sini enak buat yang makanya kita apa makanya saya sering riding disini tuh salah satunya adalah jalannya enak salah duanya adalah ini adalah jalan menuju kebenaran karena ini adalah jalan menuju rumah saya kang bro makanya saya sering lewat sini wulah orang keton sayangnya gulunnya tak tunan kang bro wala gulunnya tak tunan bos gambar pupu jauh nek kalian orang Jawa mesti ngerti kang bro nek wanita tunan gulunnya gambar pupu tarung wala wes gitu kan lah bacot-bacot aneh saya daripada nanti jadi tambah gak gena-gena saya tak nganut dulu lah tak pulang dulu menenangkan diri kang bro biar gak emosi lagi biar gak kecewa lagi oke wes pokoknya seperti itu dulu videonya hari ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like sesuatu men saya subscribe juga tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh